Untuk meraih kemenangan, pada Pilgub Bengkulu 2015 mendatang, pasangan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah mengukuhkan tim pemenang provinsi dan kota. Tim ini beranggotakan seluruh partai politik pendukung. Dalam sambutannya, Ridwan Mukti mengucapkan terima kasih kepada partai-partai pendukungnya yang telah mempercayakan dirinya untuk maju pada Pilkada 9 Desember mendatang. Sebelumnya, sejumlah partai telah menyatakan mendukung Ridwan Mukti pada Pilkada serentak nanti. Delapan partai politik sepakat untuk mengusung pasangan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah, yakni PKB, Partai Nasdem, P3, Golkar, Gerindra, Pan, Hanura, dan PKPI. Dengan adanya kepercayaan ini, RM bertekad untuk membangun Provinsi Bengkulu menjadi lebih maju dan lebih baik lagi. Dirinya pun menyatakan akan menekan angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Dan Provinsi ini merupakan daerah termiskin nomor satu di bagian barat Indonesia. Pengukuhan kampanye dan sekaligus deklarasi kesempatan sore hari ini adalah kata mengucapkan terima kasih. Terutama mengucapkan terima kasih kepada delapan partai politik yang telah bekerja keras, yang telah melakukan proses yang panjang, dan akhirnya mempercayakan kepada kami berdua 2RM untuk mengembangkan teman-teman partai, yaitu menyelesaikan persoalan-persoalan yang banyak sen-senak dihadapi oleh Provinsi Bengkulu dengan tujuan semata-mata adalah ingin mengangkat kekejahteraan dan kemajuan Provinsi Bengkulu-Keleraan. Kalau kita mendengar ada data statistik tentang Bengkulu adalah Provinsi tertinggal. Kalau kita mendengar angka kemiskinan juga tinggi, tapi ini jangan bersetih untuk diri kita. Ini jadikan tantangan untuk kita bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan dan kemiskinan yang terhadapi dan kemiskinan itu juga tidak hanya terjadi di Provinsi Bengkulu, bahkan ini terjadi di seluruh negeri ini, di prosok negeri Republik Indonesia yang dalam senara ini sedang menghadapi persoalan keseluruhan ekonomi. Sementara itu, calon wakil gubernur Rohidin Mersyah juga berkomitmen akan mengabdikan dirinya bersama Ridwan Mukti untuk membangun Provinsi Bengkulu lebih baik lagi. Ia berjanji sekuat tenaga akan bersama-sama untuk meningkatkan perekonomian, infrastruktur jalan, dan berbagai bidang pembangunan. 16.34 bisriah, saya beri penetapan hati, saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, saya hianyankan sepenuh hati, mengabdikan diri sepenuhnya untuk bersama Ridwan Mukti membangun Provinsi Bengkulu. Ketika dua nama kami dikandengkan, dua anggen F, maka saya bersimpulan dalam hati saya bersama delapan partai kualiti pengusuh, maka pilih keadaan wangil pulih keadaan ini adalah the real moment bagi kami berjumpa bersama tempatai pengusuh untuk menjawab persoalan-persoalan Provinsi Bengkulu. Tim Liputan RM1 melaporkan.